Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kami disini Oke langsung saja kita akan mereaction siapa nih disini Khalifah kata sombong Oke requestan daripada teman-teman yang sudah saya alis ya Oke langsung saja kita react Oke belum ada suaranya woi hai 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 ya Bang Khalifah ini keren oh suaranya keren banget ini kayak semi-semi rock gitu ya yang komen di itu siapa sih nggak ngerti ya Bang Khalifah kenapa di parut sakit badan memang kena mulut syetana ikut iblis mengaksud otak pusat di lantar ribut angin kencang tak boleh tahan jangan kau ngaparanya nanya 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 jadi Tuhan ini udah lama banget kayak videonya 2010 pul rev 2 1 2 2 3 2 2 1 れ suaranya bos suaranya keren banget best sangat ya ini liriknya keren banget guys keren banget mantap banget ini asik banget ini udah pro ini ini Bang Ari ya Bang Ari yang rambutnya panjang udah selesai bos udah bos ini keren diangat ya kalau dinget gilang Khalifah kata sombong suka dari Khalifah Ben itu kata-katanya ya kebanyakan ciptaan sendiri ya ya pastinya karena kata-katanya itu bener kayak dari kehidupan nyata gitu kan jadi kalau kaya raya kemenghinam menabi dada terus kalau yang apalah ya gitulah pokoknya kalau yang jalan dapatnya neraka kalau yang baik hati dapatnya surga itu bener-bener keluar dari hati mereka masing-masing jadi apa yang dipikirkan mereka masing-masing pokoknya the best istilahnya kita dengan apa kita hidup di dunia ini ketika kita miskin kita istilahnya kayak deket dengan orang gitu kan enggak ketika miskin awalnya gitu kan ketika dia masih biasa gitu kan dia deket sama temen-temennya deket sama saudaranya tapi ketika sudah kaya dia akan lupa nah seperti itu nggak kenal ya ngerasa gitu ya eh lu siapa sih lu siapa gitu kan kayak gitu cuman ada ada cerita juga sih masalahnya waktu kaya eh waktu miskin dia di sia-sia orang gitu kan terus waktu kaya dia bukan bukan masalah mau sombongnya mungkin mau memberi pelajaran orangnya sudah menyanyiakan dia gitu juga ada jadi kita nggak boleh memandang dari satu sudut itu saja mungkin ada di apa masa lalunya dia sakit hati dengan orang karena dikatakan tahu dihina-hina ya cuman dia bukan sombong sih mungkin hanya untuk memberi pelajaran bahwa manusia tuh nggak boleh sombong kalau sudah berada di atas lihat kebawah tuh harus sama rata dalam waktu tetap harus melakukan ya tetap baik gitu nggak sombong itu maksudnya ya istilahnya kita sebagai manusia jangan sampai kita mempunyai sifat sombong ya karena sifat sombong itu hanya dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk sombong sedangkan kita seorang hamba tidak bisa menjadi sombong karena kenapa kita itu bisa seperti ini kita bisa kaya bisa miskin dan lain sebagainya itu semuanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu jadi kita senantiasa berbuat baik karena nanti balasannya adalah surga tapi kalau kita berbuat buruk maka balasannya neraka oke oke gitu aja ya reaksen kali ini ini reaksen perdana untuk khalifah yang kita laksanakan berdua dan buat teman-teman yang di Malaysia terima kasih banyak yang sudah support channel ini sudah subscribe channel kita juga oke terima kasih dan pamit untuk diri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah